Dalam presidensi G20, Indonesia berhasil mewujudkan inisiasi Pandemic Fund atau sistem pembiayaan untuk menghadapi pandemi di masa depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengukapkan ada tambahan 3 negara G20 yang berkomitmen menyuntikkan dana ke dalam Pandemic Fund. Ketiga negara tersebut adalah Australia, Perancis, dan Arab Saudi. Sebelumnya sudah ada lebih dari 10 negara donor yang berkomitmen menyuntikkan dana dalam Pandemic Fund. Selain itu juga ada tiga filantropi yaitu The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Welcome Trust. Dari para donator tersebut telah terkumpul dana hingga sebesar 1,4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21,7 triliun rupiah. Sri Mulyani mengungkapkan penambahan 3 negara yang turut menyuntikkan dana pada Pandemic Fund yakni Australia, Perancis, dan Arab Saudi akan diumumkan pada KTTG20 yang berlangsung tanggal 15 hingga 16 November 2022. Data terakhir Pandemic Fund membutuhkan dana 31,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 469,5 triliun per tahun. Pandemic Fund digagak sejak masa presidensi G20 Italia tahun lalu, namun kesepakatannya baru rampung di bawah presidensi Indonesia. Di bawah kepemimpinan Indonesia, negara-negara anggota G20 tidak hanya sepakat membentuk Pandemic Fund, tetapi juga lembaga pengelolanya.